Puncak Everest Puncak Everest 29 Mei tahun 1953 Dua orang pria akhirnya berhasil Sampai ke puncak gunung tertinggi Di dunia Yang satu itu namanya Edmond Hillary Yang kedua namanya Tenzing Norge Yang adalah petunjuk jalan Sekaligus portirnya Beliau ini adalah orang di sana Orang penduduk setempat ini Tenzing Norge ini Ketika sampai di puncak Menjelang sampai di puncak Harusnya menjejakkan kaki pertama Itu adalah Tenzing Norge Tapi dia memutuskan untuk berhenti Dan kasih sama Edmond Hillary Silahkan maju Duluan jejakan kaki Jadi manusia pertama jejakan kaki Di gunung tertinggi di dunia Oh itu orang luar biasa sebenarnya Ketika ditanya dia bilang Loh Kan saya kan cuma guide Iya dong Saya kasih dia kehormatan Ini orang luar biasa Tapi Edmond Hillary Begitu terima kasihnya Dengan orang-orang di daerah itu Daerah Nepal ya Orang-orang Gurkhan dan sebagainya Sehingga dia memutuskan Untuk kembali lagi ke Everest Untuk apa Bangun sekolah Bangun rumah sakit Untuk menyampaikan terima kasihnya Kepada orang di sana Dan juga dia merasa Bahwa mereka di sana itu Perlu sekali Pendidikan dan kesehatan Jadi demikianlah Bertahun-tahun itu Edmond Hillary bolak-balik New Zealand Ke daerah Himalaya di sana Sampai tahun 1975 Dia sampai saking terbawanya Dia ajak istri sama anak-anak Yuk rame-rame Ikut sama papi Kita lihat orang di sana Perlu pertolongan Suatu hari Di salah satu tempat di sana itu Mau dibangun Rencana bangun rumah sakit Jadi Hillary datang duluan Dia tunggu istri sama anak Naik pesawat Pesawat tidak nyampe Jatuh Satu pesawat isinya Meninggal semua Saudara sekalian Mengapa Orang yang berbuat baik demikian Seperti Edmond Hillary Mesti mengalami Suatu peristiwa yang sangat Amat tidak enak Mengapa orang benar Menderita Nah ini adalah Pertanyaan dari jutaan orang Selama ribuan tahun Dan ini pertanyaan Mengganggu orang sekali Sehingga saudara-saudara Menemukan bahwa Para filsuf Orang-orang pintar Itu berusaha menjawab Pertanyaan ini Kenapa orang benar Menderita Yaitu Disilahnya itu Why do bad things Happen to good people Kenapa hal-hal yang Tidak baik Terjadi pada Orang baik Nah saudara sekalian Ini adalah Pertanyaan Yang Dipergumulkan Oleh satu orang di Alkitab Bernama Ayub Jadi hari ini P.A. nya tentang Ayub Mengapa orang benar Menderita Orang benar seperti Ayub ini Kenapa Menderitanya itu Luar biasa Parah sekali Lebih daripada yang Dialami oleh Edmond Hillary Nah saudara sekalian Sebelum kita lanjut Lebih jauh Adalah penting kita Perhatikan sesuatu Pembagian Perjanjian lama Oke Tolong lihat Saya punya chart Oke Saya punya chart Adalah begini Saudara tahu Orang Yahudi Itu membagi Perjanjian lama Menjadi tiga bagian saja Taurat Taurat Nebim Dan Ketubim Disingkat namanya Tanaka Taurat Nebim Dan Ketubim Taurat itu Taurat Nebim itu Kitab Nabi-Nabi Ketubim itu adalah Tulisan-tulisan lain Campur aduk Nah tetapi Saudara sekalian Orang Kristen Membagi Perjanjian lama itu Ada juga Pembagian yang berbeda Pembagiannya begini Ada Taurat Lima kitab Musa itu Paling kiri Lalu ada kitab Sejarah Isinya adalah Yosua Hakimakim Merut Satu dan dua Samuel Satu dua Raja-Raja Satu dua Tawari Nehemia Ezra-Ester Itu kitab sejarah Nah yang kita ingin Perhatikan sekarang Adalah yang tengah Yang hijau itu Sedara-sedara sekalian Puisi dan Hikmat Disitu ada Ayub Ada Mazmur Ada Amsal Ada Pengkot Bada Kidung Agung Nah nanti kita akan Bahas Nabi Besar Dan Nabi Kecil Yap Nah Jadi sekarang kita tiba Pada puisi Dan Hikmat Nah adalah penting Sudara-sudara sekalian Untuk saya kasih tau Kepada sudara Bahwa ketika kita Tiba di bagian Kitab-Kitab Hikmat ini Kita perlu Sedikit Tuntunan Supaya gak salah langkah Oke Begini tuntunannya Kitab-Kitab semacam Amsal Pengkotbah Isinya itu Isinya itu Adalah Secara untuk Generalisasi Jadi Tidak Selalu beraku Dalam semua situasi Sebagian isi Sebagian isi daripada Kitab-Kitab Hikmat Adalah pengamatan Tentang apa yang terjadi Dalam Kitab Kehidupan Karena itu Sudara-sudara Penting kita Perhatikan Konteks Dimana ayat itu Muncul Supaya kita gak salah Saya kasih contoh Sudara-sudara Sekalian ya Begini Sudara sekarang Baca Kitab Amsal Pasal yang ke 17 Amsal Pasal yang ke 17 Nah hari ini Sudara-sudara Tolong Walkitab ya Oke Karena banyak buka ayat Dan saya mau Sudara-sudara Memperhatikan konteks Dan ikut membaca Supaya lebih Mantap Jadi Sudara-sudara Jadi Terbiasa ada Alkitab Alkitab itu Asik Sudara-sudara Sekalian Sudara-sudara Perhatikan Amsal 17 Ayat yang ke 8 Ya Amsal 17 Ayat 8 Kalau sudara ada Bukan Alkitab Buka ya Amsal 17 Ayat 8 Ini kata-kata yang bisa Salah tafsir Hadiah suapan Nyogok Ya Nyogok Hadiah suapan Adalah seperti Mestika Di mata yang memberinya Kemana juga Ia memalingkan mukanya Ia beruntung Sogok itu Di mata yang memberinya itu Itu adalah Satu Mustika Barang berharga Kemana Ia palingkan mukanya Ia beruntung Jadi Sogok boleh enggak Ikul orang Kutip ayat ini Mengatakan Ini ayatnya itu Kemana-mana Beruntung Yang nyogok itu Sudara-sudara Amsal ini Berhatikan ya Beberapa Di antara bagiannya itu Adalah pengamatan Tentang apa yang terjadi Di hidup ini Dia cerita Fakta aja Dia enggak membenarkan Dia cerita Ini faktanya nih Dan Maka perlu agak sedikit Hati-hati Oke Iya Ya Nah Sekarang kita bicara Soalnya Kitab Ayub ini Kita perhatikan Sudara sekalian Bahwa si Ayub ini Terlibat dalam Satu debat yang Panas sekali Dengan Empat orang temannya Dan Teman-temannya ini Mengucapkan Kata-kata yang kita Perluas Padai hati-hati Jangan sebut ini Karena ada di Alkitab Terus kita bilang Waduh Ini dia Kan ada di Alkitab Oke Sudara sekalian Perhatikan Saya ucapkan Tiga kata ya Tolong dengerin Baik-baik Biblical Unbiblical Extra Biblical Saya ulang Satu kata pertama Biblical Kedua Unbiblical Ketiga Extra Biblical Oke Biblical itu Artinya Sesuai dengan Ajaran Alkitab Unbiblical Artinya Tidak sesuai Dengan Ajaran Alkitab Tapi ada Orang terjemahkan Biblical artinya Ada di Alkitab Unbiblical artinya Tidak ada di Alkitab Lada extra Biblical Di luar Alkitab Tapi saya bilang Kalau orang mengatakan Biblical artinya Ada di Alkitab Itu perlu juga Waspada Karena tadi Ayat tadi itu Amsal 17 Ayat 8 itu Itu kalau dibilang Ada di Alkitab Ada di Alkitab Apakah itu Biblical Menurut saya itu Unbiblical Dia tidak sesuai Dengan nilai-nilai Yang diajarkan di Alkitab Sudara paham ya Nah Extra Biblical itu Contohnya apa sih Extra Biblical itu Contoh Sudara saya Menurut saya Ada penggalian-penggalian Arkeologi Yang menunjukkan Contoh Benar loh Ada satu orang Namanya Konsius Pilatus Sudara mungkin heran loh Kalau saya kasih tau Bahwa selama berpuluh-puluh tahun Beberapa Orang itu Mempermasalahkan Catatan Lukas Mereka mengatakan Tidak ada yang namanya Konsius Pilatus Mana Buktinya Mana penggaliannya Tidak ada Ya memang tidak ada Selama sekian ratus tahun Tidak ada sama sekali Sampai suatu hari Ada orang menggali Di daerah Kaisar Ya dan temukan Satu batu Isinya itu Nama Konsius Pilatus Nah Itu yang namanya Extra Biblical Mendukung apa yang dicatat Di Alkitab Nah Sudara-sudara sekalian Jadi Perhatikan hal ini ya Nah Kitab Ayub Sudara-sudara sekalian Ini adalah Salah satu Kitab Yang banyak orang kutip Tapi tidak banyak orang Pahami Saya selama jadi Kristen Sudara sekalian Bertahun-tahun itu Tidak pernah Baca bagian tengahnya kita Ayo Depannya saya baca Belakang saya baca Belakang saya tidak baca Kenapa Saya pusing dengan mereka berantem Baca mereka berantem Oke Jadi ini adalah Kitab yang sangat populer Karena disalin ulang Dipakai di musik Dibuat lagu Ya Dikutip di film Di buku Macam-macam Tapi isinya Tidak terlalu banyak orang bisa Tidak banyak orang yang Berusaha untuk memahaminya Ya Nah yang nulis ini siapa Yang nulis ini ya Adalah seorang Yang Mengetahui situasi Setempat Orangnya Kemungkinan besar hidup di zaman itu Kemungkinan besar itu adalah Ayub Ya Dan Jadi Ada orang bilang Ayub itu adalah fiksi Ya Ceritanya itu terlalu heboh Cerita tentang Tuhan Dan setan Di sorga Lalu kemudian ada lagi Kenapa sih Kok bisa beruntun Gitu ya Kemudian kenapa isinya Di tengahnya puisi semua Orang yang dulu sana Ngomong pakai puisi Dan sebagainya Nah saudara sekalian Tetapi saudara perhatikan Bahwa ketika memulai Kitab ini Kitab itu mencatat Demikian Mari kita buka kitab ya Ayub pasal 1 Ayat 1 Ada seorang laki-laki Di Tanah Us Nah ini dia Disebutin loh Lokasinya itu Ini gak fiksi Tanah Us itu Sekarang orang perkirakan Daerah sekitar Mesopotamia Daerah Iran sekarang Iran-Irak sekarang itu Ini orang yang real Kemudian Saudara-saudara tau kan Bahwa kitab Yakobus Itu mengutip Ayub Itu orang yang real Kemudian ada lagi Yeskir itu mengutip Ayub Katanya ditulis 500 tahun sebelum Kitab Kajar Dembet Itu kapastor Nah ini Ini adalah sesuatu yang Sekali lagi Ini juga kabur Kita gak pernah tahu Kita gak tahu sama sekali Tapi diperkirakan Saudara-saudara sekalian Bahwa Ada kemungkinan ini Memang si Ayub ini Itu ada sebelum Musa Kemungkinan Kemungkinan Jadi ini sekali lagi Semua adalah Hal-hal yang di Alkitab Tidak disebut Kita hanya bisa berandai-andai Nah Saudara sekalian Tadi saya bilang Bahwa Ayub itu Adalah Kitab yang populer Tapi kurang dipahami oleh orang Banyak Banyak ayat-ayat di Ayub Yang dikutip orang Karena Itu Indah sekali Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Itu dari Ayub Lalu kemudian Penebusku hidup Aku tahu Penebusku hidup Tuhan lagunya itu Lalu kemudian Ada lagi Kata-kata Seperti Seandainya Ia menguji aku Aku akan timbul Seperti emas Itu adalah Kata-kata dari kitab Ayub Yang populer Nah sekarang Saudara sekalian Kitab Ayub ditulis oleh Musa Bisa jadi Ya Sekali lagi Alkitab gak mencatat Siapa yang menulis Bisa Ayub Bisa Musa Bisa Nah saya akan tunjukkan Saudara sekalanya Kitab Ayub ini Bicara soal penderitaan Suatu Pergulatan Yang Yang Dipikirin Digumuli oleh Para Yusuf Dan ini kita pandang Sudah pandang teologi Oke Mari kita lihat dulu Penderitaan Ayub itu Apa aja Saya tunjukkan ya Oke Mudah-mudahan bisa kebaca Bisakah Salomo Bisa jadi Ya Tapi kecil kemungkinan Pak Ayub keturunan siapa Tidak jelas Namanya Ayub Gitu aja Oke Saudara sekalian Perhatikan Berbagai sisi Penderitaan Ayub Dia menderita Dari sisi kesehatan Dari sisi keluarga Dari sisi keuangan Dari sisi mental Dari sisi sosial Dari sisi kerohanian Ya Dia sakit sedemikian rupa Bisulnya satu badan Dan dia mengaku bahwa Saya punya kulit ini Katanya Itu kok Malam itu Itu kebuka Pecah itu Bisul Dan katanya Kata Alkitab Saking dia Gatalnya Dan gak bisa garuk Dia katanya Ambil beling Dia garuk Pakai beling Saudara bisa bayangkan Gak penderitaan orang Seperti demikian Yang Sampai harus Pakai Beling Untuk Menggaruk Badannya Lalu kemudian Anaknya sepuluh Meninggal semua Dan dia kemudian Ribut sama istrinya Ya Dia ribut sama istrinya Dicatat di Alkitab Di Pasal yang Ke Satu Ya Istrinya Marah sama dia Pasal dua Mestinya ya Pasal dua Sembilan dan sepuluh Tapi di Tengah-tengah Perdebatan Dengan teman-temannya itu Ayu itu mengatakan Rumah tangga saya Jadi kacau Gara-gara apa yang terjadi ini Nah Jadi kemudian Hartanya habis semua Pegawainya banyak sekali Yang meninggal Secara mental Ayu itu mengalami Kebyungan besar Kenapa hidup jadi begini Apa salah saya Lalu udah gitu Ada teman bermaksud Menghibur Malah menyakiti dia Secara sosial Masyarakat Yang semula Cari-cari dia Sekarang menghindari dia Orang muda Menertawakan dia Teman tinggalin dia Kemudian Saudara pun tinggalin dia Tapi yang paling berat buat dia Adalah dia merasa Ditinggal oleh Tuhan Nah itu Perbagai sisi Penderitaan Ayub Sepanjang kitabnya Ayub itu Meminta Ketemu sama Tuhan Dia Ngomong sampai 36 kali Saya minta ketemu Tuhan Jadi dia berusaha mencari Tuhan Dia mencari Tuhan itu Untuk bertanya Kenapa Saya Sampai Menderita Begini Nah Saudara sekalian Saudara Mesti Memahami Begini Bahwa Yang namanya Manusia Itu dia Dia itu Pengen tahu Kenapa Saya menderita Karena Dia kini Kalau orang tahu Kenapa dia menderita Itu penderitanya Dia lebih enteng Jadi Ayub itu berusaha bertanya Yang saya anggap Bahwa kalau orang menderita Itu ada dua pertanyaannya Nomor satu Kenapa Nomor dua Berapa lama Kenapa saya menderita Dan berapa lama Saya mesti menderita Demikian Oke Jadi ini pergulatannya Ayub Yang adalah pergumulan Banyak orang Now Saya tunjukkan sekarang Kalau saudara-saudara Membaca Ayub Saudara perhatikan Pembagiannya Oke Pembagiannya Sebenarnya cukup jelas Let me show Oke Burger Ya Atasnya Roti Atas Adalah Ayub Bukan termasuk Keturunan Israel Ya Pak Keliatannya Bukan Kenapa Karena dia ada Di daerah Urkastim Daerahnya Abraham Kita tidak tahu Hubungan dia Sama Abraham Seperti apa Yang jelas Dia tidak ada Di tanah perjanjian Ya Dan dia Sebelum Musa Jadi kemungkinan besar Tidak termasuk Keturunan Israel Oke Pasal satu Dan dua Itu bicara Backgroundnya itu Latar belakang Ceritanya Apa yang terjadi Nah disitulah Diceritakan Tentang Pertaruhan Antara Tuhan Dengan setan Mengenai Ayub Ya Latar belakang Nah saya Sudah perhatikan Kata yang saya Merahin Prosa Ya Lalu kemudian Roti di bawah Penutup di bawah Adalah Pasal 42 Itu Tuhan Memulihkan Ayub Ya Nah di tengah-tengah Isinya itu Sebenarnya apa sih Sebenarnya adalah Paling besar itu Adalah debat Ayub Sama empat orang Temannya Lalu kemudian Ada Tuhan Bicara Nah ini Ditulis Dalam bentuk Puisi Kenapa Puisi Sudara-sudara Sekalian Begini Sudara-sudara Tolong Lihat Begini Sudara-sudara Kalau baca Kitab Ini adalah Prosa Prosa Lalu kalau Sudara baca Ketika masuk Ke Pasal Yang ketiga Tiga Ini kebalik Tiba-tiba Ini menjadi Puisi Tahunya Puisi apa Tulisannya Jadi di tengah Ini Kalau ini kan Rata Kiri Kanan Iya kan Kan begini Ini Prosa Lalu ini Puisi Contoh Seluruh Kitab Masmur Adalah Puisi Ya ini Puisi 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 Semua Sampai Bagian Belakang Prosa Lagi Apa Bedanya Puisi Dengan Prosa Nah Prosa Itu Adalah Ketika Bicara Tentang Fakta Bicara Rasio Puisi Itu Bicara Dari Hati Maka Ketika Adam Ya Berarti Adam Ketika Dia Itu Melihat Hawa Apa Apa Yang Terjadi Langsung Keluarlah Dia Punya Nyanyian Itu Inilah Dia Tulang Daripada Tulang Keluar Sudara Sudara Sekalian Nah Sudara Bisa Melihat Bahwa Di Berbagai Bagian Alkitab Itu Selalu Ada Yang Rata Yang Di Tengah Tengah Itu Adalah Puisi Bicara Dari Hati Oke Next Saya Bikin Agak Gampang Ya Saya Bikin Agak Gampang Oke Supaya Sudara Bisa Bacanya Bisa Bisa Ngikutin Karena Gak Sudah Baca Oke Saya Bikin Yang Gampang Saya Selalu Berusaha Bikin Yang Gampang Oke Lihat Ini Oke Kitab Ayub Itu Kalau Dibagi Menjadi Tiga Bagian Pembagiannya Begini Atas Satu Dua Itu Namanya Prolognya Pembukaan Lalu Kemudian Ada Dialog Antara Dua Orang Ya Sekalipun Yang muncul Itu Adalah Empat Orang Tapi Sebenarnya Elifaz Bildad Dan Zofar Sama Ayub Tapi Mereka Ini Saling Ngomong Gantian Ngomong Elifaz Ngomong Dijawab Oleh Ayub Elifaz Ngomong Lagi Jawab Ayub Bildad Ngomong Dijawab Ayub Zofar Ngomong Dijawab Ayub Makanya Disitu Ditulis Sebagai Dialog Habis Dialog Ada Monolog Satu orang Yang Ngomong Ya Gak Ada Jawabannya Itu Elihu Ya Sorry Saya Ada Ketik Disitu Monolog Itu Elihu Saja Ya Tidak Ada Alah Let me Make a Correction Oke Ya Oke Lalu kemudian Setelah monolog Ada dialog Lagi Ya Lalu kemudian Ada epilog Penutup Oke Nah Saya tunjukkan Begini Sudara Sekarang Dalam dialog Ini Ketika Sudara Baca Sudara Akan Menemukan Bahwa Ternyata Dialog Itu Tiga Ronde Ibarat Orang Tanding Tinju Mereka Saling Hantam Pasal Tiga Sampai Empat Belas Ya Elifas Bildad Zofar Lawan Ayub Pasal Ronde Dua Mulai Lagi Ini Ya Pasal Lima Sampai Dua Satu Elifas Bildad Zofar Lawan Ayub Ronde Ketiga Mulai Lagi Dua Sampai Tiga Satu Tapi Sekarang Zofar Tidak Ikut Ditutup Di pasal Tiga Satu Ayat Yang K Empat Puluh Dimana Catatan Alkitab Itu Bilang Begini Begini Katanya Sekian Kata 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 Ayub Sekian Kata Kata Ayub Sudah Sekarang Saya lanjut Saya mau Ngomong Sesuatu Saya baca Ulang Ayub Dan Mempersiapkan Ini Dan Menemukan Bahwa Malam Ini Yang kita Pelajari Adalah Sesuatu Yang Sangat Amat Penting Untuk Kita Pahami Sebagai Umat Tuhan Saya Berharap Ketika Sudara Ikuti Bagian Ini Tentang Ayub Sudah Kan Temukan Suatu Kekuatan Menghadapi Penderitaan Dan Kesusahan Dan Masalah Dalam Hidup Ini Ya Oke Baik Itu Saya punya Komentar Sedikit Oke Lanjut Nah Sudara Sekalian Lalu Setelah Sekian Perkataan Ayub Kemudian Elihu Ini Menjawab Ayub Lalu Kemudian Ada Dialog 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 Ini Adalah Antara Allah Dengan Ayub Saya Tulis Dulu Ya Saya Perbaiki Dulu Di sini Jadi Jelas Oke Oke Dia Antara Allah Dan Ayub Dua Ronde Ronde Juga Ronde 1 Pasal 38 Sampai 39 Di Ujung Ayub Menjawab Ronde 2 Pasal 40 Sampai 42 Dekat 6 Lalu Ada Epil Penutup Yaitu Happy Ending Pasal 42 7 Sampai 17 Ya Debatnya Apa Sudara Sekian Debatnya Begini Debatnya Itu Ayub Merantem Lalu So far Terbilang Setan Satu 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 Saja Nyawanya Tidak Tidak Pas Pegawai Dibunuh Semua Ini Belum Selesai Orang Ketiga Bilan Gini Bos Unta Kita Diserang Lai Orang Kastim Kenapa Orang Tau Bahwa Ini Lokasinya Ada Daerah Mesopotamia Daerah Irak Karena Ada Soal Orang Kastim Orang Kastim Dan Semua Dibunuh Unta Diam Semua Kita Tumas Aku Yang Selamat Ini Nomor Tiga Belum Selesai Nomor Empat Datang Bos Anak Bos Lagi Pesta Semua Tau Tau Datang Lagi Tau Rumah Mati Semua Nah Udah Gitu Kan Ayub Kata Alkitab Tuhan Tidak Kokoh Dia Dia Tidak Dosa Dengan Mulutnya Tadi Setan Datang Lagi Tidak 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 Dulu Tambahin Lagi Oke Tapi Nyawanya Jangan Jadi Dibikin Ayub Itu Sakit Nah Jadi Ya Itu Pertanyaannya Yang penting Sekali Kenapa Tuhan Ladenin Sesetan Itu Ada Hal Tertanya Kita Tidak Tau Tapi Kemungkinan Besar Ini Kejadian Ini Perjadian Lama Sebelum Musa Dan Sebagainya Ini Ada Kemungkinan Menurut Salah Satu Aliteologi Situasi Posisi Setan Padasah Itu Bukan Seperti Yang Sekarang Bukan Seperti Yang Sekarang Jadi Ada Perubahan Posisi Kemungkinan Besar Menurut Penafsiran Adalah Memang Dia Tugasnya Itu Adalah Lekling Dunia Dan Melihat Orang Orang Yang Bersalah Atau Berdosa Kira Kira Seperti Itu Kemungkinan Seperti Itu Sekali Lagi Ini Semua Adalah Penafsiran Yang Tidak Ada Alkitab Nah Jadi Tiga Orang Teman Ini Datang Datang Dari Jauh Si Elifas Ini Bilda Dan Sofar Datang Untuk Menghibur Ayub Kata Alkitab Begini Ayub Ayub Ay 12 Ayub 2 Ay 12 Ayub Pasal 2 Ay 12 Ketika Mereka Memandang Dari Jauh Mereka Tidak Mengenalnya Lagi Mereka Tidak Kenal Lagi Ayub Saking Berubah Penampilannya Lalu Menangislah Mereka Dengan Suaranya Yang Wan Angis Dan Menaburkan Debu Di Kepala Mereka Tidak Bangin Wah Ambil Debu Tumpah Di Kepala Tanda Berduka Cita Yang Amat Sangat 13 Lalu Mereka Duduk Bersama Sama Dia Di Tanah Selama 7 Hari 7 Malam Perhatikan Ya Sudah Sekarang Mereka Ikut Sama Dia Duduk Di Tanah Enggak Lagi Duduknya Di Tanah 7 Hari 7 Malam Seorang Pun Tidak Mengucapkan Sepata Kata Kepadanya Karena Mereka Melihat Bahwa Sangat Berat Penderita Ini Orang Menderitanya Bukan Main Habis 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 Harta Habis Rumah Tangga Kacau Ribut Sama Istri Anak Meninggal Semua Semuanya Sudah Tau Nggak Saya Meninggal Anak Satu Ayub Itu Sepuluh Sekaligus Punya Saya Nggak Ada Apa-apa Pandingannya Sudah Sekali Begini Selama Mereka Diem Aja Nggak Buka Mulut Nggak Ada Masalah Masalah Baru Muncul Ketika Mereka Buka Mulut Selama Mereka Diem Aja Ikut Berkabung Bersama Ayub Semuanya Oke Persoalan Baru Muncul Ketika Mereka Buka Mulut Ketika Mereka Buka Mulut Sudah Tahu Nggak Mereka Ini Adalah Orang Orang Yang Berniat Baik Pengen Tolong Teman Kita Lagi Susah Mari Kita Tolong Dia Nah Sudara Sekalian Ada Macem-macem Penderitaan Paling Tidak Menurut Saya Ada Enam Coba Kita Lihat Ada Orang Menderita Karena Salah Sendiri Itu Ada Contohnya Di 1 Petrus Pasal 20 Ada Orang Menderita Karena Salah Orang Lain Ya Karena Salah Sendiri Sudara Sudara Tau Ya Yang Kayak Gini Kita Sering Alami Kita Jadi Susah Gara Gara Kesalahan Sendiri Tadi Saya Bicara Tentang Edmund Hillary Pesawat Itu Kecelakaan Karena Apa Tau Nggak Pilot Telat Pilot Pilotnya Telat Begitu Sampai Ke Bandara Katanya Dia Nggak Periksa Pesawat Dia Langsung Naik Penumpang Suruh Naik Dia Terbang Begitu Naik Ternyata Ada Satu Alat Di Sayap Yang Mustinya Dilepas Sebelum Terbang Dia Lupa Jadi Pesawat Baru Naik Dia Minta Turun Di situ Pesawat Jadi Orang Itu Meninggal Karena Apa Salah Sendiri Tapi Istrinya Edmund Hiliran Anak Perempuan Itu Meninggal Karena Apa Salah Orang Lain Itu Contoh Ya Oke Next Ada Orang Menderita Karena Hal Yang Diluar Kendali Contohnya Adalah Bencana Alam Banjir Gunung Merap Gunung Meletus Yang Sebenarnya Gini Ini Itu Tidak Mengenal Bahwa Yang Depan Banjir Tidak Tidak Lagi Jalan Mendadak Ngerem Kenapa Karena Depan Kita Rumah Orang Kristen Mari Kita Belok Tidak Begitu Dia Tidak Kenal Agama Nah Itu Contohnya Di Kisah 11 27 30 Ada Kelaparan Katanya Di Jerusalem Oke Lalu Ada Orang Menderita Karena Serangan Kuasa Kegelapan Ini Ayub Itu Contohnya Contohnya Ayub Serangan Kuasa Kegelapan Ada Orang Menderita Karena Nama Tuhan 2 Timotius 3 12 Ada Orang Menderita Karena Taat Kepada Tuhan 1 Petrus 2 Ayat 19 Nah Bedanya Apa Menderita Karena Nama Tuhan Dan Menderita Karena Taat Kepada Tuhan Menderita Karena Nama Tuhan Itu Saya kasih Contoh Ya Di Satu Kota Itu Ada Kelompok Mahasiswa Yang Suka Nyegatin Kendaraan Umum Angkot Dicekat Berhenti Terus Penumpang Suruh Turun Semua Buka Nompet Tunjukin KTP Kalau Kristen Pak 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 Nah Demikianlah Ini Ketemu Sama Orang Ini Sudah Dua Sekalian Yang Namanya Adalah Abraham Korintus Perjanjian Lama Perjanjian Baru Abraham Korintus Wah Jelas ini Oke Kristen Pak Pak Padahal Abraham Korintus Sudah 30 Tahun Tidak Ke Gereja Kena Juga Itu Namanya Menderita Karena Nama Tuhan Padahal Orangnya Sudah Ada Urusan Nama Tuhan Berpuluh Tahun Ada Orang Menderita Karena Taat Kepada Tuhan Dia Mau Taati Firman Tuhan Dia Jadi Menderita Karnanya Tak Sama Kendak Tuhan Jadi Menderita Contohlah Para Misionaris Kan Menderita Ke negara Asing Hidupnya Susah Karena Menderita Kan Nama Tuhan Oke Nah Begini Sudara Sekarang Dari Enam Ini Dari 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 Yang Yang Boleh Mana Yang Enggak Boleh Apa Yang Harus Kita Perbuat Oke Saya Tunjukkan Begini Oke Ini dia Sudara Sekalian Kita Ini Jangan Sampai Menderita Karena Salah Sendiri Untuk Yang Satu Ini Mari Kita Doa Salah Nama Siapa Nih Mestinya Namanya Diganti Ya Begitu Dia Udah Nggak Kekreja Kabotan Jeneng Keberatan Namanya Oke Karena Salah Sendiri Yang Ini Kita Doa Doa Sama Tuhan Tolong Jangan Sampai Saya Mengalami Saya Salah Karena Saya Menderita Karena Salah Sendiri Yang Berikutnya Karena Salah Orang Lain Kita Doa Minta Perlindungan Tuhan Dijauhkan Dari Hal Demikian Demikian Juga Soal Bencana Hal Di luar Kendali Mari Kita Doa Sama Tuhan Supaya Itu Dijauhkan Oleh Tuhan Dari Kita Ya Yang Sekarang Sedang Terjadi Ini Sudah Sekalian Ya Kalau Menderita Karena Salah Orang Lain Itu Namanya Ghosting Kira-kira Gitu Ghosting Menderita Karena Hal Di luar Kendali Ya Atau Karena Bencana Ya Nah Itu Kita Mesti Berdoa Minta Tuhan Supaya Itu Dijauhkan Dari Kita Contoh Sudah Sekalian Pandemi Ini Loh Pandemi Ini Kita Doa Itu Di luar Kendali Kita Maka Kita Doa Minta Tuhan Jauhkan Kita Terus Ada Penderitaan Sekarang Selangkosa Kelapan Mari Kita Doa Minta Perlindungan Tuhan Ya Gosip Gosip Nah Kalau Yang Menderita Karena Nama Tuhan Atau Tuhan Kita Jalanin Aja Jadi Begitulah Saudara Sekalian Ada Hal Tentu Penderitaan Tentu Pantas Untuk Dijalani Ada Yang Enggak Ya Itu Berbagai Strateginya Nah Ayub Ini Bobotnya Berat Saudara Sekalian Karena Bobotnya Berat Kayaknya Saya Enggak Selesai Dalam Waktu Sekarang Ini Satu Sesi Ini Kayaknya Enggak Selesai Karena Banyak Sekali Pelajaran Pelajaran Tentang Hidup Ini Yang Kita Bisa Dapat Dari Ayub Anyway I Will Try Saya Enggak Yakin Saya Bisa Selesai Dan waktu Sepuluh Menit Begini Saudara Jadi Sepanjang Kitabnya Ini Ayub Itu Bila 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 Gini Saya Ini Gak Salah Saya Gak Salah Sama Sekali Dia Mati Matian Yakin Saya Disuruh Bertobat Sama Kalian Bertobat Dari Apa Salah Salah Saya Apa Kasih Tahu Dulu Nah Jadi Dia Bilang Saya Minta Bicara Tuhan Itu Tadi Saya Katakan Dia 36 Kali Mengajukan Permintaan Saya Minta Ketemu Tuhan Saya Pengen Tahu Tuhan Itu Jangan Jangan 11 Jangan 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 Tuhan Itu Punya Mata Enggak Kayak Kita Kita Ini Dia Punya Tubuh Enggak Kayak Kita Kita Ini Kesannya Itu Gini Tuhan Itu Enggak Tahu Apa-apa Tentang Penderitaan Kita Dia Enggak Bisa Ngerasain Kita Punya Susah Itu Itu Adalah Pergumulan Ayub Dan demikian Nah Kalau Saudara-udara Membaca Sehancuran Saya Saudara-udara Membaca Saudara akan Menemukan Bahwa Perdebatannya Itu Sengit Sekali Pergulatannya Itu Sengit Tapi Kemudian Dia Kan Pengen Nanya Gini Pertanyaan Ini Kenapa Saya Menderita Saya Mau ketemu Sama Tuhan Lalu Builder Bilang Gini Eh Si Satu Yang Yang paling Tua Kamu Ini Siapa Mau Ketemu Sama Tuhan Tuhan Itu Terlalu Besar Buat Kamu Saudara Sekalian Ayub Saya Mau Ketemu Tuhan Saya Cuma Pengen Tahu Kenapa Saya Menderita Kemudian Tuhan Ketemu Dia Nah Oke Itu Nanti Saya Bahas Ayub Mengutuki Hari Kelahirannya Apa Itu Dibenarkan Oke Nanti Saya Bahas Itu Ya Saya Bahas Itu Jadi Akhirnya Tuhan Ketemu Sama Dia Ketika Tuhan Ketemu Sama Dia Oke Sudah Tahu Ayub Itu punya Banyak Sekali Pertanyaan Yang Utama Adalah Kenapa Saya Menderita Ketika Tuhan Ketemu Sama Dia Tuhan Sama Sekali Tidak Menjawab Pertanyaannya Tuhan Tuhan Tidak Bila Tuhan Tidak Tidak Pertanyaannya, saya hitung ada 58. Tapi masalahnya, Ayub Tuhan itu kadang nanya, dalam satu pertanyaan, ada dua pertanyaan. Satu kali nanya, dua pertanyaan maksud saya. Jadi kalau dihitung-hitung itu pertanyaan Tuhan itu lebih dari 80. Jadi lucu ya. Ayub itu minta ketemu sama Tuhan untuk menjawab pertanyaan. Kenapa saya menderita? Ketika Tuhan ketemu sama dia, Tuhan balik nanya sama dia. Dan pertanyaan-pertanyaan Tuhan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya bikin Ayub gak berkutik. Sudara coba bayangkan ya. Begini. Tuhan tanya begini sama dia. Oke, kita mulai contoh lah. Ketika di awal sekali, pasal 38, sudara-sudara sekalian. Ad satu. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan tidak berpengetahuan? Siapa yang ngomong sembarang itu? Gak tahu apa-apa yang ngomong. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Oke, kamu sekarang laki-laki. Oke, sekarang saya mau tanya. Kamu jawab. Dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Waktu aku menciptakan malam semesta ini. Kamu ada di mana Ayub? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah meletakkan ukurannya? Ukuran bumi siapa yang bikin Ayub? Bukankah engkau mengetahuinya? Nah, sarkastik. Kamu tahu kan ukuran bumi kan? Coba kasih tahu. Siapakah yang telah merentangkan tali pengunggur padanya? Atas apakah seni-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjuruhnya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak ala bersorak-sorai. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Coba Ayub. Jawab ya. Pernahkah engkau dalam hidupmu menyuruh keluar datang dini hari? Kamu bisa enggak panggil dini hari itu datang? Atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Ayub. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera? Kamu udah pernah belum jalan-jalan di dasar samudera, Ayub? Demikianlah Tuhan itu nanya nada sarkastik. Kira-kira ngomongnya begini. Ayub, bisakah kamu memahami ciptaanku? Lalu kemudian pasal 39. Beda lagi sekarang. Ya. Kalau tadi, Ayub, bisakah kamu memahami ciptaanku? Sekarang pertanyaannya, Ayub, bisakah kamu memelihara ciptaanku? Nah, di sini Tuhan kasih beberapa contoh binatang. Umpama, kambing gunung beranak. Rusa waktu sakit beranak. Keledai liar. Itu contoh-contoh. Lembu hutan. Kemudian, apalagi ini. Oke, binatang semua. Lalu kemudian, pertanyaan berikut. Pasal 40 sama 41. Saya ulang ya. Pasal 38. 1 sampai 38. Satu pasal. Tuhan nanya. Ayub, bisa tidak kamu memahami ciptaanku? Pasal 39. Ayub, bisa tidak kamu memelihara ciptaanku? Pasal 40 dan 41. Ayub, bisakah kamu mengendalikan ciptaanku? Dikasih contoh dua. Kudanil sama Buaya. Kalau kamu pintar ya, coba Ayub. Jadi, akhirnya, saudara sekalian, setelah ditanya 80 lebih pertanyaan, akhirnya Ayub bilang begini. Ayub 39, ayat 36 sampai 38. Ayub 39, ayat 36 sampai 38. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Sesungguhnya, aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Tuhan, saya tidak tahu apa-apa. Mulutku, ku tutup dengan tangan. Aku tidak mau ngomong lagi. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan dua kali, tidak akan ku lanjutkan. Sudah, aku stop, tidak mau ngomong Tuhan. Karena dia baru sadar. Betapa kecilnya dia dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Alangkah kurang ajarnya dia. Dia minta Tuhan kasih penjelasan. Dia minta Tuhan kasih penjelasan. Kenapa saya begini? Kamu tidak ada apa-apa. Jadi, saudara-saudara sekalian, begini. Pelajaran paling penting dari Ayub adalah. Coba dengar webeknya. Saya masih banyak poin saya. Oke, KJV. Behemoth and Leviathan. Diterjemahkan secara umum dalam bahasa Indonesia sebagai kudaniel dan buaya. Tentu ada yang memperhatikan bahwa ini adalah makhluk macam dinosaur dan sebagainya. Tapi secara umum di banyak terjemahan dipakai adalah kudaniel dan buaya. Oke, nah begini ya, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, saya punya banyak poin. Tapi saya mau tekankan yang satu yang utama ini dulu ya. Begini. Manusia itu berusaha mencari pertanyaan. Sorry, mencari jawaban. Atas penderitaannya. Nah, saudara-saudara sekarang menemukan. Oh, ketika Ayub mengalami penderitaan yang paling berat-berat-berat. Hilang anak sepuluh. Harta habis semua. Kesehatan juga habis. Hilang kesehatan. Hilang keuangan. Hilang keluarga. Dan dia berusaha mencari jawabannya. Kenapa saya menderita? Dan dia sampai kepada puncak. Berjumpa dengan Tuhan Allah sendiri. Dan Tuhan Allah sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Saudara paham ya? Bahwa pada akhirnya, kita ini diminta untuk berjaya. Bahwa kadang-kadang dalam hidup ini, ada hal tertentu, kita tidak ada jawaban. Ada hal tertentu, kita tidak tahu kenapa. And it's okay. Kita tidak harus tahu jawaban untuk semua pertanyaan kita. Karena kalau kita bisa tahu, semua jawaban atas semua pertanyaan kita berarti kita sudah jadi Tuhan. Iya enggak? Kalau kita bisa tahu semua jawaban atas semua pertanyaan kita, kita sudah jadi Tuhan. Jadi, seterusnya sekalian, intinya adalah bahwa dalam hidup kita, kadang kita kena masalah. Kadang kita ada pertanyaan, kadang kita ada krisis, kadang kita banyak sekali hal-hal yang buruk sekali. Kadang-kadang kita pengen jawaban. Pengen tahu kenapa sampai kayak gitu. Dan kadang-kadang jawaban ada. Didapat. Kadang-kadang enggak dapat. Saudara oke enggak? Kalau kita kadang-kadang enggak dapat jawaban. Ayub itu mengajar kita satu pelajaran penting ini. Bagaimana tetap beriman sekalipun hidup ini kadang enggak masuk akal. Bisa enggak kita tetap percaya Kepada Tuhan Sekalipun tindakannya bikin kita bingung. James Dobson karang buku When God Doesn't Make Sense Ketika Tuhan itu enggak masuk di akal kita. Jadi, seterusnya dua orang sekalian, saya rasa pelajaran terpenting daripada Ayub adalah begini. Bagaimana tetap percaya. Ketika saya itu alami kesusahan demi kesusahan. Dan saya enggak tahu. Saya tanya sama Tuhan dan dia enggak jawab. Oke enggak, saudara sekalian? Ayub itu cuma diajar begini. Tuhan itu terlalu besar untuk kita kendalikan. Jadi, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan yang kita enggak ngerti, yang kita enggak ngerti. Oke enggak itu? Nah, ayo mengajar kita bahwa it's okay loh. Oh, kadang Tuhan lakukan sesuatu yang kita enggak ngerti. Dan Tuhan itu enggak harus kasih kita penjelasan. Tuhan itu enggak utang sama kita loh. Oh, Tuhan mesti kasih penjelasan dong kenapa saya susah. No, no, no. Ya begitu kan? Jadi demikianlah saya merasa saya sudah katakan di awal bahwa ini PA pada malam ini penting, saudara-saudara. Terutama bagi saudara-saudara yang banyak pergumulan, banyak masalah, berbagai hal terjadi. Dan kadang-kadang kita bertanya, Tuhan itu gimana sih? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kasih tahu sama saya panjabannya dan saudara-saudara sekalian. Tuhan itu enggak punya kewajiban dan keharusan untuk menjawab kita beri kita penjelasan. Saudara dan saya itu cuma minta satu saja. Percaya aja. Ya kata links have drinks. Pasrah deh sama Tuhan. Udah berserah aja saudara sekalian. Percaya aja sama Tuhan. Bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Dan di perjanjian lama kita barangkali gambaran enggak jelas di perjanjian baru kita di berikan penjelasannya. Ya Ayub dipulihkan punya anak yang cakep-cakep dari istrinya ya. Anak dapat 10 lagi. Saya kira itu benar bahwa Tuhan itu tidak utang sama kita. Dia enggak utang bukan cuma soal duit. Dia enggak utang penjelasan sama kita. Saudara sekalian. Karena itu orang jadi ateis karena mereka tidak puas dengan jawaban Tuhan. Iya ada orang demikian. Dan merasa bahwa Tuhan mesti jelasin kenapa saya jadi susah. Akhirnya jadi ateis. Enggak percaya Tuhan. Keluarganya juga dipulihkan sama Tuhan juga. Iya keluarganya dipulihkan. Istrinya terjadi pemulihan dan istrinya kemudian lahirkan anak-anak lagi 10 orang lagi. Kita akan bahas itu minggu depan ya. Oke. Nah jadi sudah sekalian simple saja. Percaya saja. Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dan dia enggak perlu jelasin ke kita kenapa dia lakukan apa yang dia lakukan. Sekali lagi. Saya cuma rasa bahwa ini pelajaran salah satu pelajaran terpenting dalam hidup kita. Jadi dari istri yang sama dapat 20 anak. Betul sekali. Dari istri yang sama dapat 20 anak. banyak ya. Banyak. John Wesley punya mama Susana Wesley itu John Wesley pendiri gereja metodis dia punya mama Susana Wesley ya. Itu adalah punya saudara itu 21. Itu mamanya melahirkan 22 anak. nah jadi saudara-saudara sekalian kita jangan bicara si ibu sumbur ya. Ibu luar biasa itu. Begini saudara-saudara saya masih ada poin banyak sekali dari Alup. kita gak ada waktu minggu depan aja ya kita lanjut lagi. Tolong ingat pelajarannya saudara-saudara Tuhan itu punya alasan lakukan sesuatu dan dia gak harus dijelasin. Oke? Dan tugas kita cuma satu saja. Tugas kita ini cuma percaya saja. Ya? Percaya saudara-saudara Tuhan itu gak salah langkah. Saudara percaya dia punya alasan kenapa hal tertentu terjadi dalam hidup kita. Dan saya akan bicarakan minggu depan lagi hal ini ya. Saya saudara-saudara sekalian mengajak kita untuk semua untuk di tengah-tengah berbagai situasi saat ini saudara terkasih untuk kita belajar untuk just trust. Ya? Kita percaya saja deh ya sama Tuhan. Terus terangnya ini pro Miki ya teman saya ini saya ini mempersiapkan pelajaran ini saudara tau gak bahwa saya sendiri itu sangat amat diberkati. Jadi saya ini malam ini paling excited. Paling excited itu maksudnya saya pada malam ini merasa bahwa ini pelajaran penting banget. Jadi ketika saya persiapkan dari kemarin saya itu merasakan sesuatu dalam diri saya saudara sekalian. iman saya bertumbuh ketika saya membaca tentang ayub. Saya baca ulang saudara sekalian dan akhirnya saya mengatakan Tuhan terima kasih untuk pelajaran dari ayub ini. Gak pernah saya tahu sampai sedemikian sampai saya mempersiapkan bahan PA pada malam saya baru sadar this is really really deep. Ini betul-betul dalam sekali saudara sekalian. Saya sangat diberkati oleh persiapan kitab ayub ini saudara sekalian. Kita belajar untuk percaya. Begitu. Oke. Dan bukan hanya itu saya menemukan buat ternyata bahan saya yang saya perkirakan biasa satu kali selesai ini ternyata itu dalam bukan main saya belajar usia berapa istri ayub mereka anak yang ke-30 kita gak tahu. Mungkin kalau kita lihat ya kalau kita lihat ya barangkali umur sudah 50-an ya saya setuju bro ini ayub ini sangat amat dalam saya belajar di ayub itu soal apa? Soal counseling ya soal counseling saya belajar mengenal Allah dari kita ayub dan kemudian eh sorry pak anaknya itu gak 30 pak anaknya itu cuma 20 ya anaknya itu cuma 20 ya ya karena pertama 10 meninggal dan kemudian ayub itu dapat 2 kali lipat ya anaknya 20 bukan 30 2 kali lipat nanti saya jelasin minggu depan kenapa disebut dapat dombol padahal cuma 10 jadi saya sangat diberkati oleh pembahasan ayub ini saya belajar banyak sekali hal yang tidak pernah saya pikirkan terbuka segera sekalian sungguh sangat amat dalam saya belajar tentang Allah saya belajar mengenal Allah saya belajar soal counseling tapi saya belajar banyak sekali soal kehidupan di dunia ini bagaimana kita mengiring Tuhan segera sekalian ya barangkali benar kehilangan semuanya tapi tetap cinta Tuhan anaknya ayub cakep-cakep ya makanya saudara sekalian di makanya nama-nama anaknya ayub ini sering dipakai Kezia itu nama anak ayub Kezia ya Yemima ya terus ada satu lagi nama anaknya keren ya ya keren benar nama anaknya keren coba baca pasal 42 ayat yang ke-14 anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima yang kedua Kezia dan yang ketiga keren keren hapuk jadi saudara sekalian siapa tahu nanti ada anak punya anak kasih nama keren oke saudara-saudara sekalian ini ngobrol ini gak selesai anyway saudara sekalian saya sangat diberkati oleh persiapan kitab ayub ini luar biasa ya tetap percaya sekalipun Tuhan itu membingungkan kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati